Hai semua, kembali lagi bareng gue Zegenos di channel Zegamer. Seperti biasanya, aku di channel ini akan membahas tentang game open world lainnya. Specially pada video sebelumnya, aku sering sekali membahas game GTA series. Dan pada video kali ini, aku sepertinya tidak akan membahas tentang game GTA series ya. Tapi aku akan membahas sebuah game open world, yang dimana game ini adalah spin off dari game open world tersebut. Game apa yang akan aku bahas? Ya, aku akan membahas tentang game Minecraft Dungeon. Dan judul pembahasan kali ini adalah 5 fakta Minecraft Dungeon yang kalian harus tahu. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini terlebih dahulu. Dan let's go! Minecraft Dungeon adalah sebuah game dungeon crawler yang dibuat oleh Mojang Studio dan Double Eleven yang diterbitkan oleh Xbox Game Studio. Game ini dirilis di tahun 26 Mei 2020 tahun 2020 untuk Switch, PS4, Windows, dan Xbox One. Dan juga, ini adalah game spin off dari game Minecraft. Dan ya, game Minecraft Dungeon menceritakan kita sebagai player yang diharuskan untuk menyelamatkan sebuah desa dari hal jahat. Yang dimana, di desa tersebut, ada seorang tunawisma yang disebut Elager yang bernama Archie. Yang dia ditolak oleh semua orang saat dia bertemu. Suatu hari, ia menemukan artefak yang sangat kuat yang dikenal sebagai Orb of Dominance yang memberikannya kekuatan yang sangat besar. Tetapi, kekuatan tersebut juga merusaknya di saat yang sama. Lalu, setelah dia mendapatkan kekuatan dari Orb of Dominance, dia melakukan balas dendam dan melakukan kejahatan kepada orang-orang yang pernah jahat kepadanya. Dia menaklukkan dunia dengan pasukan barunya, menyerbu desa-desa, dan memaksa penduduk desa untuk bekerja sebagai buruh paksa. Dan tugas kita sebagai player adalah mencoba untuk menghentikan segala kekuatan jahat yang berasal dari Orb of Dominance dan membebaskan Archie dari pengaruh kekuatan tersebut. Oke, ada beberapa fakta menarik di game Minecraft Dungeon yang harus kalian tahu. Yang pertama, game ini bukan game open world. Oke, tidak seperti game Minecraft pada umumnya, spin-off dari game Minecraft yang berjudul Minecraft Dungeon bukanlah game open world, melainkan game hack and slash. Seperti game hack and slash lainnya, di gameplaynya kita diharuskan untuk melawan banyak musuh-musuh di berbagai stage yang di setiap stage-nya itu memiliki musuh yang berbeda-beda dan musuh-musuh yang player lawan disebut sebagai dungeon mobs. Dan untuk bentuk-bentuk dari dungeon mobs, kalian bisa langsung aja liat ini. Yang kedua, game ini adalah game RPG. Ya, tidak salah. Game Minecraft Dungeon adalah game RPG yang dirilis oleh Mojang Studio. Tidak seperti game Minecraft pada umumnya yang itu open world dan kita bisa melakukan berbagai hal seperti memancing, bercocok tanam, dan menambang, lalu membangun rumah. Di game Minecraft Dungeon, kita sebagai player harus mengalahkan banyak musuh yang ada di setiap stage. Dan kita juga bisa menggunakan item-item yang berbeda-beda seperti senjata, armor, dan makanan untuk dikonsumsi. Dan seperti layaknya game RPG lainnya, game Minecraft Dungeon adalah game yang punya story. Yang ketiga, tidak ada microtransaction. Seperti yang kita tahu, meskipun game ini adalah game RPG, tetapi Minecraft Dungeon tidak memiliki microtransaction apapun. Tidak seperti game-game RPG di masa modern ini, yang kebanyakan microtransactionnya itu untuk menambah uang, dan melakukan upgrade senjata, dan berbagai hal lain, yang itu seakan-akan memeras para gamers yang telah membeli gamenya. Nah, sedangkan untuk game Minecraft Dungeon, untuk menambah uang, dan melakukan upgrade senjata, serta hal lainnya di game ini, kita tidak harus melakukan hal tersebut. Yang kita lakukan adalah cukup melakukan grinding. Ya, grinding dengan melawan para musuh. Dan saat kita sudah melakukannya, maka kita akan mendapatkan enhancement point untuk meng-upgrade item yang kita miliki. Fakta keempat dan kelima adalah, game ini bisa multiplayer dan crossplay. Ya, game Minecraft Dungeon memiliki fitur co-op atau multiplayer, dan juga bisa crossplay. Untuk kalian yang memainkan game ini di PS4, kalian bisa melakukan crossplay dengan player yang ada di Xbox One. Gila bukan? Dan memang sebenarnya game ini lebih baik dimainkan secara crossplay, dibandingkan bermain sendiri. Karena akan lebih seru untuk dimainkan bersama. Dan jumlah maksimal player yang bisa memainkan game ini secara multiplayer adalah 4 orang. Ya, ini mirip dengan game GTA V untuk di mode-mode tertentu saat melakukan haze. Dan ya, itu tadi adalah 5 fakta Minecraft Dungeon yang harus kalian tahu. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian suka sama video ini? Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini, biar aku semangat untuk buat konten lagi. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, biar nantinya akan banyak yang tahu tentang hal-hal menarik di channel ini mengenai game open world yang keren-keren. Kalau kalian punya request, kalian bisa tulis juga di komentar, oke? Terima kasih sudah nonton, aku Sugenos, dan see you next game!